Intro Ekonomi Israel dikabarkan semakin merosot akibat perang dengan pasukan perlawanan Terlebih pada Senin 25 Maret 2024 kemarin, Brigade Al-Qasem kembali meluncurkan gelombang roket Salvo Serangan tersebut diklaim menghantam kota terbesar Genam dan pelabuhan terbesar Israel Dilansir dari tribunews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qasem, sayap militer gerakan perlawanan Hamas pada Senin 25 Maret 2024 Brigade Al-Qasem mengaku pasukannya meluncurkan roket Salvo ke kota Asdat yang diduduki Yang mana lokasi tersebut merupakan kota terbesar Genam dan juga pelabuhan terbesar di Israel yang menyumbang 60% dari barang impor negara tersebut Namun Brigade Al-Qasem tidak membeberkan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam peristiwa tersebut Brigade Al-Qasem hanya menekankan bahwa serangan Genas itu sebagai balasan atas penargetan Zionis terhadap warga sipil di jalur Gaza Diketahui sebelum serangan Genas Kasdot, pasukan perlawanan juga telah memberangu situs-situs vital Zionis hingga mengakibatkan kerugian besar Termasuk serangan ke bandara, fasilitas militer, dan ekonomi Israel di bagian utara dan selatan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!